Bupati Tabalong Anang Syahfiani menyerahkan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2019 pada legislatif Tabalong. Penyerahan dilakukan pada rapat paripurna keempat masa sidang 2 tahun 2018. Pada kuah PPAS tahun anggaran 2019, Pemkap Tabalong menargetkan pertumbuhan ekonomi Tabalong sebesar 3,2 persen. Dengan target angka penurunan kemiskinan menjadi 6,28 persen, indeks pembangunan manusia pun ditargetkan dapat mencapai angka 71,30. Dari target tersebut, Pemkap Tabalong memprioritaskan tahun 2019 menjadi tahun inovasi dan kreativitas. Atau tahun terakhir, rencana pembangunan jangka menahan daerah Kepulauan Tabalong tahun 2015-2019. Dimana secara substansional, kebijakan umum anggaran tahun 2019 memberikan ruang pada program dan kegiatan pembangunan tahun 2019 yang diorientasikan pada kegiatan pembangunan sesuai dengan kebijakan Kepulauan Tabalong tahun 2015 yang merupakan tahun inovasi dan kreativitas dengan menitikberatkan pada upaya menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi. Pada kuah PPAS tahun anggaran 2019, ditargetkan pendapatan daerah mencapai 1,33 triliun. Sedangkan alokasi belanja daerah diperkirakan mencapai 1,35 triliun. Dan untuk pembiayaan neto diproyeksikan sebesar 13 miliar rupiah. Ketua DPRD Tabalong, Darwin Awi berpendapat, pelafon anggaran tersebut tak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2018. Untuk pelafon anggaran saya kira tidak jauh berbeda karena belanja atau pengeluaran itu disesuaikan dengan pendapatan. Peminta daerah memprediksi untuk tahun anggaran 2019 ini berapa pendapatan yang bisa diproyek. Apakah ada peningkatan, apakah ada penurangan. Ini tergantung kepada peminta pusat tapi itu ada kaitan dengan penyesuaian peredak. Untuk melaksanakan tahun inovasi dan kreativitas, PMK Peta Balong tetapkan lima prioritas pembangunan seperti pengembangan poros segitiga emas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produk kreativitas, pengurangan pengangguran, dan peningkatan inovasi dan kreativitas pelayanan publik. Hendriani, TV Tabalong, melaporkan.